Pertama kalinya Hakim Agung menjadi tersangka dalam kasus korupsi, dugaannya suap begitu. Apakah Komisi Yudisial merasa kecolongan sebagai lembaga pengawas? Ya, kami tidak merasa kecolongan ya, dalam arti bahwa justru kita harus melihat ini dalam kacamata yang lebih tepat ya. Bahwa sistem pengawasan ternyata bekerja dan ternyata efektif juga karena selama ini tidak ada Hakim Agung yang kemudian terjerat. Hari ini kita bisa melihat bagaimana sistem penagakan hukum yang juga bagian dari sistem pengawasan itu bekerja dan kemudian bisa sampai pada level Hakim Agung gitu. Ini artinya bahwa sistem pengawasan yang ada sudah bekerja secara efektif dan memang kita harus mengakui, kita harus mengakui bahwa ada beberapa celah-celah ya, potensi penyimpangan itu bisa terjadi. Dan saya kira kita tidak berhenti sampai pada kasus ini, tapi kemudian juga yang saya sampaikan bahwa ke depan tentu kerjasama pengawasan dengan Mahkam Agung, begitu juga dengan KPK akan terus dioptimalkan begitu ya, sehingga ruang-ruang penyimpangan semakin lama semakin sempit begitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.